Saya ditagih pinjol legal dengan kata-kata kasar, apakah bisa masuk pidana? Pada dasarnya, kegiatan pinjam-meminjam, dalam hal ini pinjaman uang dengan bunga, adalah perbuatan yang diperbolehkan dan tidak melanggar. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Kemudian, juga mengacu kepada ketentuan pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan, adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain yang menghabis karena pemakaian. Kegiatan pinjam-meminjam uang dengan bunga, dewasa ini marak terjadi melalui aplikasi yang dikenal dengan istilah pinjol pinjaman online. Dasar hukum pinjaman online diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 77 POJK 01-2016. Tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Salah satu kelebihan meminjam uang melalui pinjol adalah karena dapat diajukan dengan syarat-syarat yang sangat mudah dan bisa langsung disetujui saat itu juga. Masyarakat yang sedang membutuhkan dana darurat sering tergiur tanpa berpikir panjang akan risiko pembayaran utang dengan bunga yang mencekik di kemudian hari. Di dalam ketentuan pasal 1 angka 3 POJK No. 77 POJK 01-2016, disebutkan bahwa layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan, atau badan usaha yang mempunyai pihutang karena perjanjian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sementara, penerima pinjaman adalah orang dan, atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut pendapat kami, perihal utang pinjol saudara yang sudah jatuh tempo dan belum bisa dilunasi karena permasalahan finansial, hal tersebut adalah wajar dan dapat didiskusikan penyelesaiannya dengan pihak kreditur. Saudara harus tetap berusaha mencicil utang sesuai kemampuan finansial saat ini sebagai bentuk tanggung jawab dan itikat baik. Hal itu sesuai sebagaimana ketentuan pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Sehubungan dengan informasi dari pihak pinjol yang akan mengalihkan penagihan utang kepada pihak ketiga, hal tersebut dibolehkan menurut POJK No. 35 POJK 05-2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan Junto POJK No. 6 POJK 07-2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Berdasarkan POJK tersebut, diperkenankan bagi perusahaan pinjol legal untuk melakukan penagihan utang melalui pihak ketiga, namun dengan persyaratan-persyaratan yang khusus dan ketat. Di antaranya yaitu tidak boleh melakukan pengancaman, tidak boleh melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal, tidak boleh melakukan teror, dan tidak boleh mempermalukan debitur. Terkait dengan tindakan pinjol atau pihak ketiga yang menagi utang kepada saudara dengan kata-kata yang tidak sopan bahkan mungkin cenderung kasar, melalui media WhatsApp, SMS atau media elektronik lainnya. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai delik pidana dan saudara bisa melaporkannya kepada pihak yang berwenang dalam hal ini polri, yaitu atas dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 3, Junto pasal 45 ayat 3, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak rep 750 juta, 00750 juta rupiah. Selain itu, dapat pula untuk dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Apabila pinjol atau pihak ketiga mendatangi rumah saudara lalu melakukan penagihan secara kasar sambil mengancam dengan kekerasan, maka dapat juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 335 ayat 1 pertama KUHP Juntuh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1 Pusi 2013, yang menyatakan bahwa Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 4.500 rupiah. Demikian penjelasan singkat mengenai pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.